Kembali lagi di dunia haya teman-teman Waduh ini kostumnya apa? Ini sepertinya mau menggambar apa ini? Celestia Kata maksudnya Prinses Celestia Oke langsung saja kita mulai Menggambar Dunia haya Hari ini kita memakai Spidol untuk menggambar Spidol warna hitam teman-teman Untuk offline-nya Untuk garis pinggirnya Langsung mulai saja Pertama-tama seperti biasa Kita gambar Telinganya Jangan terlalu besar Garis sedikit Kemudian Celestia itu pakai Crown juga Pakai mahkota ya Seperti lunak Tarik garis disini ya Ya begini mahkotanya Ya begini mahkotanya Tambahkan telinganya Mahkotanya Ada yang tinggi Tarik garis Tarik garis Garis Melengkung disini Melengkung kecil Kemudian dari sini Jangan disambung dulu Kita tambahkan Tanduk Celestia Panjang juga Panjang banget Panjang banget Jek Jek Menikah segaris-garis boleh Garis-garis Banyak sekali Garisnya ya Kemudian Tambahkan garis Dari sini Ya aku sudah garis Tidak usah Repot Ya gitu Kemudian kita tambahkan Langsung ke rambutnya Ya So what did you get Dua Kayak es Iya Satu lagi ya Begini Watch Kayak Angkat tiga Iya Sudah Biarkan begitu dulu Kita gambar Wajahnya dulu ya Teman-teman ya Dimulai dari sini Dari sini ya Oke Ini kayak muka oni Iya Kita tarik ke bawah Kemudian ke depan Untuk hidungnya Kemudian ke belakang Ke bawah Maksudnya Oke Kayak biasanya ya Iya Nah Gini Kayak pas gambar rumah Sama Kemudian Sebelah telinganya Di sini ya Ada lebih-lebihnya Kita tarik untuk rambut Bagian belakangnya Di sini ya Iya Kemudian melengkung Huruf U Huruf U lagi U Kita sambung Untuk rambut Untuk rambut Bagian belakang Iya Serius ya Iya Kemudian kita Gambar Matanya Oh ini hidung Boleh hidung dikasih Mulutnya juga Senyum Oke Terus kita gambar Matanya ya Matanya kita buat Dari sini Garis satu Garis melengkung ke belakang Wah Cantik sekali Ya Ini lagi ya Dari sini ke belakang Nah Kayak Sebenarnya Saya les Iya Kita tambahkan Bulu matanya Ada Tiga Ini ada Tempat Bulu Matanya Di sini Terus matanya Eksportif Oke Kita kasih Binarnya Dua ya Sparklingnya Di sini Sparkling Nah Ada ke belakang Satu lagi Yang bisa Di blok Warna hitam Wah Cantik sekali Punya Bagus Sekali Selestia Bawa Ini ada kelupakan Selestia Itu mahkotanya Ada Diamond Intan Permata Oke Kita lanjutkan Menggambar Lehernya Selestia Dan Luna Itu memang Agak Detail ya Jadi Gambarnya Harus Lebih Telaten Teman-teman Leher Satu lagi Untuk Kita Sambungkan Untuk Memakai Kalung Juga Sama Seperti Ini Ya Dari Sini Seperti 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 Kemudian Kita Sambungkan Ke Belakang Kayak Buntuk Hati Ya Kemudian Ada Diamond Teman-teman Dikasih Ornaman Juga Seperti Ini Gimana ya Huruf S Huruf S Tapi Tidur Seperti Ini Nah Oke Kasih Lagi Secukupnya Saja Teman-teman Nah Benar Begitu Satu Cukup Tambahkan Satu Lagi Disini Aku Juga Oke Oke Ya Kemudian Dari Ujungnya Kalungnya Ini Ya Dari Sini Ya Bawah Begini Nah Begini Kita Buat Kakinya Oke Panjang Kakinya Panjang Yang Bawah Lebih Lebah Daripada Yang Atas Ya Kemudian Badanya Lanjut Ke Belakang Kakinya Melangkung Begini Kemudian Ke Bawah Sama Ya Teman-teman Ada Melangkungnya Disini Jangan Lupa Ya Cretik Sekali Kemudian Kita Bikin Sepatunya Teman-teman Sepatunya Celestia Itu Seperti ini Dari Sini Ya Seru Oke Terus Melangkung Begini Oh Ayo Begitu Ya Oke Sini Nah Yang Belakang Juga Dikasih Melangkung Melangkung Lancip Lurus Dan Aku Kasih Lancip Sedikit Oke Nah Kemudian Kita Gambar Sayapnya Nih Sayapnya Cantik Sekali Celestia Kita Buat Melengkung Ya Huruf C Terbalik Nyambung Ke Rambutnya Sini Betul Sekali Kemudian Ke Belakang Begini Dari Sini Ya Ke Belakang Atas Lurus Melangkung Sedikit Lurus Lagi Ke Belakang Melangkung Melangkung Lurus Lagi Ke Belakang Melangkung Ini Bisa Jadi Dalamnya Bisa Bawa Dalamnya Kemudian Dari Sininya Kita Tambahkan Melangkung Gini Gini Kecil Sama Kayak Ini Ukurannya Kita Sambungkan Nanti Ini Nambah Berapa Kira Kira Sayap Satu Dua Tiga Kalau Sekarang Wah Bagus Sekali Cantik Ya Sayap Cantik Sekali Kemudian Dari Sini Hayat Kita Sambungkan Lagi Begini Melangkung Sambung Belakangnya Satu Dua Disambung Boleh Disambung Nah Nah Yang tadi Kan Ya Sambung Sudah Nah Gitu Loh Sekarang Lagi Begini Gini Cantik Sekali Kemudian Sayap Bagian Belakangnya Ya Teman Teman Ya Kita Tambahkan Ini Dulu Nih Ini Menyambung Dari Sini Ya Ini Menyambung Rambutnya Begini Ya Begini Begini Ya Oke Kita Buat Dari Rambut Belakangnya Ini Dari Sini Sayap Yang Belakang Ya Lurus Yang Pendek Dulu Yang Seperti Ini Kemudian Lanjut Yang Lebih Panjang Sini Kelihatan Empat Mungkin Bunya Segera Kekun Juga Lanjut Bagian Belakangnya Ya Teman Teman Dari Kakinya Ini Kakinya Belakang Kita Tarik Kita Sampai Sini Tapi Dia Masih Tidak Punya Ekor Kemudian Kita Buat Gagi Yang Bagian Belakang Ini Begini Tarik Garis Ingat Gagi Yang Belakang Lebih Pendek Ya Pelan Pelan Saja Ini Mungkin Gak Cukup Untuk Lanjut Lepas Sepatunya Lanjutnya Aku Gak Cukup Cukup Bagus Itu Kemudian Kaki Yang Bagian Sini Itu Kedepan Seperti Pose Luna Kemarin Kita Tarik Garis Dari Sini Ya Ya Lepas Lepas Peran Panjang Sedikit Ya Kebawah Ya Temen Temen Agak Melengkung ke atas melengkung ke belakang tambahkan selanjutnya kita menggambar ekornya kita buat dari sini bagian belakangnya kita tarik ke atas melengkung oke melengkung lagi iya secukupnya saja melengkung lagi dari sini coba kita buat huruf C kita sambungkan ya teman-teman aku bisa menulis kita buat bergelombang wavy hair buat ekornya wah bagus sekali waduh kurang nyambung sedikit semudian ini juga huruf C lagi begini ya ke belakangnya ya semudian kita tarik tarik melengkung lagi melengkung dari sini nih ekornya nih ya ke belakang melengkung ke depan ini kayak karet rambutnya ekornya pakai karet rambutnya kok sambung ya cukup segini ya teman-teman bagus sekali kemudian dari rambut melengkung yang ini nih rambut melengkung yang ini kita tambahkan begini ya huruf C ya oke melengkung kemudian tembus di sini terus dari rambutnya ini ya kita tambahkan ke depan ya melengkung ke bawah ke depan lagi kemudian sambungkan sebelah sini nih ya sebelah sini lihat segera ya tinggal satu lagi apa nih Haya nih QD Mark QD Marknya apa? Matahari 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 oke kita buat lingkaran dulu teman-teman di sini pipis aja kalau bisa kalau diet banyak huruf S nya ini S S S S S S ini S tuh S lagi S S lagi S lagi S S S Terima kasih telah menonton! Kita siap mengwarnai rambutnya dulu ya Kita buat garis dulu untuk pembatasnya Menikuti cara ekornya Kemudian yang bagian rambut belakangnya Dari sini Sambungkan ke depan Dari sini melengkung Melengkung Dari sini juga Nah Warna kedua warna pink teman-teman Sama ya Dikasih batas dulu nih Biar tidak bingung Kemudian warna biru ya teman-teman Biru muda ya Dari sini coba ya Kita buat kedua nih Sama gak sedikit mungkin Ini mungkin warna biru sekalian boleh ya teman-teman ya Ini ya Rambut yang sini Kemudian Tinggal yang ekor Kita garis batas dulu yang ekor Oke Seperti ini mungkin teman-teman Mungkin seperti ini Ya Kita langsung warnai ya Biru Daerah sini biru Dan belakangnya warna ungu teman-teman Belakang warna ungu Kemudian Warna ungu Warna ungu Kemudian warna mahkota dan galungnya teman-teman ya Warna kuning Ada yang terlupa ungu Ada yang terlupa ungu Itu untuk diamondnya Matanya juga ungu ya Kalau ada ungu yang lebih terang Kemudian tinggal giri matnya Kita kasih warna orange disini teman-teman Terakhir outline double Yang di pinggiran ya teman-teman Kita kasih outline double di pinggir-pinggirnya teman-teman ya Sudah nih teman-teman Ini hasilku teman-teman Cantik kan Celestia Ya cantik sekali memang Celestia ya Ini gambarnya sekarang teman-teman Wampun saya cantik sekali Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Waduh dia kain tuh gambarnya aja Oke Dadah teman-teman Dadah